Ria itu bisa mendominasi hatinya di saat Saqaratul Maut. Sehingga bisa menghantarkan dia kepada nifak yang besar pembatal Islam. Jangan dikira mudah ketika Saqaratul Maut jamaah. Sambil-sambil disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tazkirah. Dan selain beliau, ada sebagian ulama ketika Saqaratul Maut ditawakinkan La Ilaha Ilallah. Tiba-tiba dia menjawab, tidak, saya tidak mau, saya tidak mau. Begitu sedikit sadar, ulama yang lain yang berada di sekitarnya bertanya, kenapa? Ketika kami mentalkinkan La Ilaha Ilallah, anda menjawab, saya tidak mau. Kemudian kami mentalkinkan La Ilaha Ilallah yang kedua kalinya, anda masih menjawab, saya tidak mau. Kenapa demikian? Maka ulama ini menjawab, kalimat saya tidak mau tadi bukan balasan untuk talqin La Ilaha Ilallah dari kalian. Tetapi karena syaitan yang menyatakan kepada saya, matilah dalam keadaan Yahudi. Karena Yahudi adalah sebaik-baik agama. Dan matilah kamu di atas agama Nasrani. Karena agama Nasrani adalah sebaik-baik agama. Lihat jamaah. Seorang ulama ada yang sampai, seperti itu diberikan bisikan oleh syaitan. Semakin dahsyat, semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin dahsyat gangguan. Gangguannya. Jangankan kita, di antara para sahabat saja ada yang diberikan bisikan oleh syaitan untuk menanyakan siapa yang menciptakan Allah. Bayangkan berarti. Hadisnya dalam Bukhari Muslim. Seorang sahabat mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, terkadang datang bisikan kepada aku, menanyakan siapa yang menciptakan langit. Aku pun menjawab Allah. Kemudian bisikan tersebut, kembali datang siapakah yang menciptakan bumi. Aku pun menjawab Allah. Kemudian bisikan tersebut, kembali datang siapakah yang menciptakan antara langit dan bumi. Aku pun menjawab Allah. Kemudian bisikan tersebut datang. Kembali dengan pertanyaan, siapakah yang menciptakan Allah. maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah sampai seperti itu falista'id billah waliantahi hendaknya dia langsung mengucapkan a'udzubillah minasyaitanirrojim waliantahi dan hendaknya berhenti jangan dia ladeni lagi dan beri yang lain hendaknya dia menyatakan amantu billah aku beriman kepada Allah